Terima kasih Bapak Ari, Juliano Gemma telah bergabung bersama kami di sini. Apa kabar Pak Ari? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ari, atas kesempatannya bisa bergabung bersama kami. Lagi di Jogja Pak Ari ya? Iya, pendampingi Menteri. Mantap sekali, sehat Pak Ari ya Alhamdulillah. Baik, Pak Ari, kita bisa perkenalan Pak Ari ini sekarang dikraf sebagai apa nih Pak Ari? Saya sekarang sebagai staf Ali Menteri bidang reformasi birokrasi dan regulasi. Alhamdulillah. Oke, baik Pak Ari. Bahwa Pak Ari berhubung beliau sedang menampingi Pak Menteri. Oke, nanti Pak Ari akan dibantu oleh Mbak Ayu ya? Iya. Oke, baik. Teman-teman yang di studio, teman-teman yang online, simak pemapara. Baik Pak Ari, kami persilahkan. Ya, terima kasih sewaktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelah di Jogja. Terbaru. Ya, semoga bisa dilihat ya. Ininya, pamparannya. Jelas ya? Cukup jelas Pak. Oke, sip. Ya, jadi terima kasih kawan-kawan. Senang sekali saya bisa hadir di acara ini. Dimana ini mungkin sudah yang kedua kalinya ya, kalau nggak salah saya diutang. Betul Pak, kedua kalinya Pak. Karena memang ini topik yang menurut saya sangat penting sekali bagi teman-teman juga untuk ketahui. Dimana kalau kita ngomong fotografi ini, emang urusannya nggak akan jauh dari hak cipta gitu ya. Nah, nanti apa yang saya pamparkan sebenarnya hanya pemantik diskusi aja. Jadi lebih untuk dalamnya mungkin akan lebih baik kalau kita ngobrol masalah-masalah aktual gitu ya. Lanjut. Jadi sebagai pengantar gitu ya, kita tahu semua bahwa kalau kita ngomong hak cipta, nggak akan jauh dari yang disebut dengan seni, sastra, dan pengetahuan. Jadi lingkupnya itu hanya tiga itu gitu. Dan hak cipta itu kita bicara tentang suatu hak yang timbulnya otomatis. Jadi tidak perlu seseorang untuk melindungi karyanya tersebut harus mendaftarkan untuk mendapatkan pelindungan. Nggak perlu. Karena haknya otomatis. Jadi begitu kita membuat foto, foto kita posting di Instagram, langsung negara melindungi foto kita itu bahwa itu pemiliknya adalah kita. Jadi itu yang disebut dengan hak yang timbul secara otomatis. Tanpa pendaftaran kita sudah diindungi negara. Lanjut. Lalu jelas dalam hak cipta tersebut ada dua hak gitu ya. Dua hak besar. Itu hak moral dan ekonomi. Kalau kita ngomong soal hak moral, itu adalah sebenarnya kita bicara tentang bagaimana kita harus menghargai atau mengapresiasi seorang penciptanya. Itu dengan mencantumkan sumber atau mencantumkan fotografernya ketika kita mencoba untuk posting atau menampilkan karya foto seseorang. Dan juga yang kedua adalah bahwa kita tidak boleh sembarangan memodifikasi, memutilasi, mengubah-ubah karya seseorang. Apalagi misalnya karya fotografis seseorang, kita coba ubah-ubah tanpa seizin orang yang kesakutan. Ini yang disebut hak moral. Lanjut. Kalau kita bicara tentang ekonomi, ini kita bicara tentang bagaimana ada hak-hak yang bisa kita si fotografer ini atau penciptanya ini lisensikan atau berikan izin kepada orang-orang. Ada sembilan di sini gitu ya. Dari penerbitan, penggandaan, penjemahan, adaptasi, distribusi, petunjukan, keumuman, komunikasi, penyewaan. Intinya, kalau nantinya ada orang ingin mengambil karya kita untuk digunakan untuk kepentingan komersial, dia harus meminta izin kepada kita sehingga ada kompensasi ekonominya. Seperti itu sebenarnya konsep. Lanjut. Kalau kita masuk ke hak atas potret yang langsung diatur dalam menunjukkan cipta, ini jelas sekali tertulis bahwa kalau kita menggunakan potret seseorang, artinya adalah gambar wajah yang terlihat dari seseorang untuk kepentingan komersial, itu tentu saja harus wajib mendapat persetujuan tertulis dari orang yang bersangkutan. Itu ketentuan yang prinsipil sekali. Kata kuncinya adalah penggunaan potret, kepentingan komersial, harus pertujuan tertulis. Kalau orangnya sudah meninggal, di mana si pemotretnya? Harus izin ahli warisnya. Jadi tidak menutup atau tidak mengakhiri persetujuan ketika orang yang memotret atau fotografernya itu meninggal dunia. Jadi harus izin dengan ahli warisnya. Lalu bagaimana kalau misalnya potret itu digunakan untuk kepentingan umum dalam hal ini untuk keamanan atau proses peradilan. Misalnya mencari orang jahat, kan dicari, wanted. Nah itu boleh. Boleh digunakan potret seseorang untuk kepentingan umum, keamanan, proses peradilan tanpa perjudian orang yang bersangkutan. Itu diperolehkan. Lanjut. Lalu bagaimana kalau misalnya kita datang ke suatu pertunjukan, konser, musik, apakah kita diperbolehkan untuk memfotonya? Nah, dalam ketentuan undang-undang cipta, ini jelas disampaikan bahwa untuk dalam suatu pertunjukan, kalau kita memfoto pemain band-nya, penyanyinya, penarinya, di situ itu ya, ini bukan melupakan pelanggaran nak cipta. Jadi boleh saja kita foto, terus benar kita sebarluaskan, atau kita pakai, kecuali kalau seseorang tersebut, atau penyelenggara pertunjukan itu menyatakan secara tegas bahwa tidak boleh melakukan foto, atau tidak boleh memfoto, merekam pertunjukan tersebut. Kalau ada pernyataan secara tegas seperti itu, maka kita tidak boleh sama sekali. Jadi itu ketentuannya. Jadi selama ini, oleh karena itu, harus jelas nih, kalau kita datang ke konser, misalnya fotografer, atau kita semua datang ke konser, lihat di ketentuannya, di tiketnya, atau di rules-nya dari pertunjukan itu, ada nggak larangan untuk mempotret? Ada nggak larangan untuk membuat video? Kalau nggak ada, bebas kita, boleh. Tapi kalau ada, dengan tegas disebutkan, dilarang memfoto, dilarang membuat video, dan lain-lain, maka kita harus mematuhinya. Artinya kita nggak boleh memfoto, menyebarluaskan, kalau untuk pemilihan pribadi mungkin masih ya, masih oke, kita simpan aja. Tapi begitu kita sebarluaskan, itu akan ada konsekuensi hukum yang tiang untuk kita. Lanjut. Lalu bagaimana kemudian, kalau misalnya kita sudah memfoto karya-karya orang lain, kita foto patung, kita foto lukisan, dan segala macam itu, bagaimana dengan hak dari pemiliknya, pemilik lukisannya, pemilik patungnya, atau pemilik karya-karya arsitektur lainnya, nah itu si orang yang memiliki karya-karya tersebut, dia berhak pakai foto si fotografer, untuk kepentingan membuat katalog dalam rangka pamerannya dia. Jadi, dalam hal ini, dia nggak perlu kita izin dari fotografernya. Jadi, pokoknya kalau ada foto, misalnya kan kita sering datang ke pameran, ke museum, segala macam, kita foto-foto, terus kita sebarluaskan di Instagram kita. Nah, kalau yang punya lukisan, atau yang punya patung itu kemudian suka sama foto kita, lalu diambil, dimasukin ke katalog untuk promosi pamerannya dia, itu boleh, tanpa perlu izin, tanpa perlu bayar ke kita. Karena itu adalah karyanya dia, yang difoto oleh fotografer adalah karyanya dia. Jadi, dia berhak untuk mempromosikan karyanya sendiri, melalui foto kita. Kecuali kalau sudah perjanjian sebelumnya, bahwa, tolong dong fotoin karya saya, saya bayar deh kamu. Nah, itu mungkin lain perkara. Tapi kalau misalnya kita ada orang ngambil foto, maksudnya tidak ada perjanjian atau kesetujuan, ya konsepnya seperti itu. Artinya si pemilik karya yang karyanya jadi objek foto itu berhak menggunakan tanpa bayar, tanpa izin kita. Lanjut. Nah, disinilah kemudian ada lama perlindungannya, bahwa suatu karya fotografi itu berlaku selama 50 tahun, sejak pertama kali diunggungkan. Jadi, tadi, kalau kita misalnya sudah membuat itu selama 50 tahun ini, maka orang yang punya 50 tahun inilah yang punya hak untuk diminta izin kalau ada apa-apa. Kalau meninggal, selama 50 tahun ini ternyata si fotografer yang meninggal, harus izin ke ahli warisnya. Nah, kalau sudah lewat masa 50 tahun ini, maka dia jadi public domain. Foto ini jadi public domain. Artinya, karya foto ini bisa digunakan oleh pihak lain, tanpa izin, tanpa bayar, tetapi tetap harus memperhatikan hak moral. Dalam artian, tetap mencantumkan sumber fotografernya siapa, itu harus tetap dicantumkan dalam setiap publikasi dari foto tersebut, meskipun lama perlindungannya atau masa perlindungannya ini berakhir 50 tahun. Lanjut. Nah, inilah kemudian, apabila ada sengketa, tentu saja nantinya ini bisa kita selesaikan, baik secara di pengadilan, maupun secara arbitrase, melalui forum-forum, apa namanya selesaikan tersebut. Di mana nantinya tentu saja, kalau ternyata penggunaannya secara komersial, tentu saja si penciptanya, pemegang hak cipta, maupun ahli warisnya, berhak membuatkan kompensasi. dari kerugian atau dari penggandaan kebanyakan hak cipta yang membuatkan komersial. Lalu kemudian juga, kalau misalnya ternyata kita tidak mau repot-repot, misalnya, saya mau lapor polisi saja, dia bisa saja. Jadi, tidak perlu repot-repot bugat pengadilan, tidak perlu repot-repot hire lawyer, cukup lapor ke polisi, nanti si orang itu kena denda, maksimal 500 juta bagi yang melanggar, terhadap karya-karya fotografi yang digunakan. Lanjut. Di sini saya coba untuk menyampaikan beberapa kasus yang mungkin sudah pada umum diketahui. Misalnya yang pertama ini, kasus foto Obama yang digunakan oleh seorang seniman dalam waktu pil kresnya Obama tahun 2008. Coop ini dulunya itu hanya poster orang tahunnya. Tapi kemudian ternyata ketahuan bahwa poster itu dibuat dengan mengadaptasi dari karya foto dari si fotografer ini, Manny Gracia ini. Sehingga akhirnya, Manny Gracia ini membuka ke pengadilan dan akhirnya dia mendapatkan kompensasi atas penggunaan foto atau adaptasi fotonya ini ke poster. Jadi ini tidak boleh juga seperti ini. Lanjut. Yang kedua, ini adalah waktu itu pernah digugat kantor berita AFE juga digugat ketika si wartawan, dia mengambil foto dari wartawan Daniel Morel ini yang ada di Twitternya Daniel Morel, itu diambil untuk memberitakan tentang gempa di Haiti. Nah, ini juga tidak boleh. Maksudnya, walaupun Twitter kesannya adalah media sosial yang bersifat publik, tapi untuk menggunakan foto tersebut, tetap harus izin dari fotografernya. Sehingga si Daniel Morel ini menggugat kepada AFP dan dia bisa memenangkan kompensasi 1,2 juta USD. Nah, yang ketiga, ini contoh yang sebenarnya sama dengan contoh Twitter tersebut. Nah, cuma bedanya untuk Instagram ini, si Masebel ini sebenarnya tadinya sudah minta izin dari si Stephanie Sinclair ini untuk memuat satu karyanya dia itu dalam artikel tentang 10 fotografer perempuan terkemuka. Tapi Sinclair menolak. Wah, enggak, saya enggak mau foto saya dipakai dalam artikel tersebut. Oke, akhirnya si Masebel ini minta izin kepada pengelola Instagram untuk mengambil foto Sinclair, salah satu foto yang ada di akunnya Sinclair untuk ditampilkan dalam artikel. Nah, Sinclair keberatan tetap, jadi mengajukan bugatan ke pengadilan untuk Masebel. Ternyata pengadilan menolak bugatan Sinclair. Jadi bedanya sama Twitter tadi. Kalau Twitter tadi, pengadilan memberikan komensasi kepada fotografernya, kalau ini enggak, fotografernya dikalahkan oleh pengadilan. Kenapa? Karena dalam term of use atau ketentuan dan tata cara penggunaan akun di Twitter, akun di Instagram, kita ngomong Instagram ya, itu jelas sekali dibilang bahwa orang yang menggunakan akun Instagram itu memberikan hak kepada Instagram untuk memberikan lisensi atau sub-lisens atas semua postingan yang ada di Instagram tersebut. Sehingga ketika si Masebel ditolak oleh si Sinclair, fotografernya, untuk memberikan fotonya, tapi Masebel akhirnya minta izin dari Instagram, maka diperbolehkan. Karena Instagram punya hak berdasarkan term of use dari akun Instagram yang digunakan, bahwa setiap postingan kita itu, itu Instagram berhak untuk men-sub-lisensikan. Makanya hati-hati di sini. Kalau teman-teman tiba-tiba ada fotonya dipakai oleh orang lain, jangan-jangan tanpa izin di Instagram, jangan-jangan Instagram udah nginjinin. Makanya ini juga salah satu loophole atau jebakan dari term of use dari Instagram tersebut. Lanjut. Nah, lalu kemudian ini juga yang cukup kondang, bahwa kemudian di sini pernah ada seikor monyet itu, diberikan, dipasangkan foto, dipasangkan kamera, dia diberikan kayak otomatik untuk jarak jauh, untuk menekan tombol jarak jauh, dan ketika dia menekan, tercipla foto tersebut. Nah, pertanyaannya sebenarnya, siapa sih pemilik foto tersebut? Karena yang menekan tombolnya itu, itu si monyetnya. Jadi, wah, jangan-jangan ini monyet yang punya hak cipta. Jadi kalau orang kita memakai fotonya saja, kita harus tidak izin dulu sama si monyet. Ini kan parah. Padahal di seluruh dunia sudah jelas. Bahwa pemegang hak cipta atau pencipta itu adalah seseorang. Bukan hewan, bukan tumbuhan, tapi seseorang. Sehingga jelas adalah orang. Sehingga ketika kita bicara tentang hak cipta atas foto yang dipotret oleh monyet ini, tentunya kita harus kembali lagi pada fitrahnya. Siapa sih orang yang setting peristiwa ini sehingga akhirnya monyet bisa memotret dirinya sendiri? Nah, orang inilah yang melakukan setting kamera pencahayaan segala macam yang dianggap sebagai penciptanya harusnya menurut undang-undang kita baik yang berlaku di Indonesia maupun seluruh dunia. Jadi itu yang perlu diperhatikan sama teman-teman bahwa memang peran dari orang di belakang layar ini justru juga sangat penting. Yang sebagai pencipta atau pemegang hak cipta atas foto yang misalnya juga nantinya itu dihasilkan dari kerja keroyokan. Jadi, apa namanya, nanti ada teknisi lampu. Ada orang yang bikin ini, background segala macam. Nah, nanti orang mikir, ini siapa nih pencipta pemegang hak cipta dari fotonya kalau yang mengerjain banyak? Ya jelas, orang yang ngatur tadi. Yang ngatur drone, yang ngatur segala macam. Sehingga terciptalah satu foto yang memang nantinya bisa dikomersialisasikan. Nah, seperti itu sebenarnya yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi mudah-mudahan nanti akan lebih banyak kita ekspor dalam tanya jawab. Terima kasih. Baik, Pak Ari, terima kasih. Pemaparannya sungguh luar biasa ya. Sangat tercerahkan sekali ya, teman-teman di sini ya. Banyak yang terkaget-kaget nih. Memang masih perlu banyak ini, Pak ya, sosialisasi ya mengenai hal ini ya. Oke, baik, teman-teman di studio ada yang mau ditanyakan? Boleh, Mas. Lanjut di depan sini, Mas. Pakai mikrofon dari belakang ada. Di depan sini. Boleh menghadap kamera? Nanti. Oke. Baik. Stop. Boleh, ke sana. Bila kamera ya? Ya. Bila kamera. Silahkan, tanyalahkan sama Pak Ari. Langsung tanya. Silahkan. Pertanyaannya, saya kan di bidang wedding photography nih, terus selama ini, ngiklan dengan foto yang ada kliennya. Nah, itu apakah harus izin dulu atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Masa jawab? Boleh, Pak. Silahkan. Oke. Nah, ini memang penting nih. Wedding photography juga, saya tahu banyak banget gitu ya. Pasti pakai foto orang, digunakan, menggunakan foto-foto kliennya untuk promosi. Oleh karena itu, saran saya, supaya tidak terjadi nanti kebingungan di kemudian hari, untuk wedding photography, tolong ketika berkontrak atau berhubungan dengan klien-kliennya, dikontraknya itu harus jelas nantinya. Bahwa, si wedding photographer ini, bisa menggunakan, karyanya dia, itu untuk kepentingan publikasi atau promosi maupun katalognya dia gitu. Sehingga nantinya, ke depan ketika memang kemudian si wedding photographer ini mau mempromosikan karya-karyanya atau pekerjaannya dulu, itu tidak perlu minta izin lagi gitu. Jadi, kontrak harus jelas menyebut hal itu. Kalau tidak ada hal itu, maka setiap penggunaan foto-foto kliennya, itu harus minta izin dulu dari si kliennya. Karena jelas sekali, potret yang ada memang kelihatan wajahnya dari orang-orang tersebut, apalagi untuk promosi usaha kita, itu kan komersil ya, promosi usaha kita, itu harus izin dari orang yang dipotret. Makanya, kalau untuk situasi seperti ini, sebenarnya pemegang hak cipta atas potret tersebut, yaitu si fotografernya dan juga si orang yang dipotret. Walaupun si orang yang dipotret ini sudah bayar, makanya tetap harus ada izin. Itulah mengapa, supaya memudahkan tadi saran saya, kontrak ketika berkontrak dengan si klien, harus jelas dituliskan. Bahwa wedding photographer diberikan hak untuk mempromosikan foto-foto yang dimilikinya ini untuk kepentingan usahanya si wedding photographer tersebut. Nah, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Begitu, Mas Iwan. Jadi, kontrak itu penting ya, untuk minta izin sama si kliennya. Saya ingin melanjutkan. Boleh, silakan. Tadi, Pak Ari. Saya dengan Azmi dari file studio-nya. Pak Ari, barusan wedding photographer harus meminta izin tertulis ya, tadi kaitan tentang hak atas foto potret. Nah, kalau di fotografi teman-teman fotografer biasanya nyebut itu model release. Nah, apakah model release itu harus tertulis dalam bentuk kertas atau dengan tanda tangan-tandatangan basah atau bisa dengan sistem online digital gitu. Jadi, yang kami lakukan adalah membuat form yang intinya mengizinkan fotografer menggunakan foto tersebut, tapi form-nya online dan kemudian checklist mengizinkan. Apakah itu diperbolehkan, Pak Ari? Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk kontrak itu memang sangat disarankan tertulis gitu ya, dan juga tanda tangan basah itu sangat disarankan. Cuma dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, memang ketika kita ingin membuat itu secara digital gitu ya, itu boleh saja, nggak ada masalah. Yang penting, nah yang penting memang ketika kita berkontrak secara digital tersebut, tanda tangan digital segala macam, ini harus jelas sekali nantinya keakuratan atau otentifikasi dari tanda tangan digital tersebut. Jadi, jangan sampai intinya bahwa orang yang klien kita kemudian hari itu bisa melakukan denying gitu, atau tidak mau mengakui. Oh, bukan saya itu yang tanda tangan gitu. Saya nggak tahu itu tanda tangan siapa. Saya nggak pernah tanda tangan itu, karena itu digital gitu. Nah, ini bahaya kalau sampai kayak begitu. Itulah mengapa kemudian memang ada sekarang nih beberapa aplikasi nih yang memungkinkan orang untuk menandatangani secara digital gitu. Jadi, aplikasinya jelas. Jadi, nggak bakalan orang bisa deny atau menyangkal gitu intinya. Mungkin karena begitu dia sudah tanda tangan, itu terhubung semua dengan identitasnya si orang yang tanda tangan gitu. Nah, jadi itu juga harus diperhatikan. Jadi, menurut saya. Kalau memang tidak bisa diusahakan kontrak secara tertulis dengan tanda tangan basah, pakai tanda tangan digital, nah, ini akurasinya atau otentifikasinya dari sistem tanda tangan digital ini harus juga bisa dipertanggungjawabkan. Tadi pakai aplikasi. Salah saya banyak tuh. Salah artinya Privy. Saya tahu banget, Privy. Privy itu salah satu aplikasi yang memudahkan kita untuk membuat tantangan digital pada kontrak digital tersebut. Baik, Pak Ari. Baik, ini teman-teman yang online ada yang mau bertanya tadi. Mas Akbar, silahkan Mas Akbar. Selamat pagi, Pak Ari. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Saya ingin bertanya, Pak. Kebetulan bergerak di industri wedding photography, kita itu kan suka membuat video wedding, Pak, ya. Nah, video wedding itu kan kebanyakan rata-rata klien kita memakai lagu-lagu dari orang lain, gitu, Pak. Nah, sedangkan kalau misalnya kita membuat lagu sendiri kan pasti ada cost-nya, Pak. Nah, bagaimana kita sebagai pelaku vendor wedding ini memakai lagu tersebut supaya kita tidak disyukur oleh si pemilik lagu tersebut, Pak. Apalagi beberapa waktu lalu, kalau nggak salah, ada info kalau musik itu dilindungi hak kita, Pak, ya. Kalau nggak salah. Terima kasih, Pak Ari. Iya, ini pertanyaan bagus sekali, gitu ya. Karena memang sering ada hubungan bahwa kalau kita bikin video untuk liputan kita terhadap suatu wedding, gitu ya, kemudian kan harus ada musik-musiknya, gitu ya. Nah, jadi, sebenarnya nih, sebenarnya itu kalau misalnya kita mau pakai lagu tersebut, gitu ya, itu kita harus izin dulu tuh sama pemegang hak cipta nyatis lagu tersebut. Nah, untuk memegang hak cipta lagu tersebut itu bisa bicara dengan ABMINDO, tuh. ABMINDO jadi aliansi penerbit musik Indonesia, gitu ya. Itu yang paling aman, tuh. Dalam artian bahwa kita bilang ke klien kita, gitu. Kalau mau pakai musik-musik yang mereka inginkan, yang populer, kan mereka punya kenangan terhadap satu lagu tertentu, gitu kan ya. Nah, mereka tuh harus aware, gitu, bahwa ini harus ada izinnya, loh. Karena ini saya bekerja ini komersial dibayar, gitu, untuk hal itu. Jadi, tolong juga nantinya ini juga ditanggung soal masalah lisensi penggunaan lagu tersebut. Walaupun, ya, walaupun itu digunakan untuk kepentingan pribadinya dia. Tapi, si fotografer itu kan mendapat manfaat atau mendapat kompensasi dari kerjanya dia. Nah, jadinya memang seharusnya sih, apa namanya, videografer inilah yang kemudian harus menanggung, gitu ya. Oleh karena itu, saran saya, selain tadi kemudian kita menuruti permintaan dari klien yang menggunakan lagu, kalau menggunakan lagu, kenangan-kenangan mereka yang harus ada lisensinya, lebih baik mungkin juga pakai lagu-lagu yang free lisensi, gitu. Ada, tuh, musik atau lagu free lisensi, gitu, yang memang itu tanpa izin kita menggunakan itu dengan hanya menyebutkan subernya atau penyanyi itu ada. Coba cek, ya, kreatif commons. Jadi, lagu-lagu atau musik yang berlisensi creative commons. Cek di creativecommons.org creativecommons.org Itu banyak, tuh, aset-aset musik, lagu-lagu yang free lisensi sifatnya. Jadi, kita bisa pakai lagu apa aja, musik apa aja untuk kepentingan kita. Bahkan untuk kepentingan bisnis, gitu, tanpa kita perlu menyebutkan izin, tanpa kita perlu bayar, dengan hanya mencantumkan sumbernya. Siapa penyanyinya, siapa komposernya, segala macam, udah free, gitu. Jadi, menurut saya, untuk edukasi publik yang baik, gitu, pada klien, tawarkan seperti itu. Kalau misalnya, mereka, apa namanya, bersikeras, saya mau pakai lagu-lagu kenangan saya, pokoknya ada di wedding saya, oke, nggak apa-apa, tapi nanti mungkin ada biaya lisensinya yang harus diurus dan ditanggung oleh pihak mempelai, gitu lah, Malini. Tapi, kasih alternatif, kalau misalnya tidak mau ada tambahan biaya lisensi tersebut, kita punya nih, stok lagu-lagu atau musik yang free, yang cukup dengan mencantumkan sumbernya, kita bisa bebas memakai, nanti tawarkan ke dia, gitu. Ini lagu ini, musik ini, segala macam. Nah, itu menurut saya, itu edukasi yang baik sekali bagi wedding organizer terhadap klien-kliennya, supaya nantinya bisa terbebas dari masalah hukum ke depan, gitu. Begitu, Mas Akbar, bagaimana? Oke, makasih Pak. Creative Commons ya, Pak, ya? Iya, betul. Creative Commons, dot org. Oke, oke, baik. Iya, itu banyak lisensinya, tuh. Untuk musik dan lagu. Iya. Free, free license. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Mas Akbar. Oke, teman-teman di studio, ada yang mau nanya? Silahkan. Dari online, teman-teman yang online, silahkan. Dari Muhammad, Silham. Dari Muhammad, Silham. Boleh, boleh. Mas Silham, boleh open mic. Halo. Selamat siang, Pak Ari. Siang. Selamat siang. Pertanyaan saya sih terwakilkan dari Kang Asmi tadi, soal kontrak kekuatan, bagaimana kekuatan hukum dari kontrak kerja secara digital. Tapi kontrak yang saya buat sekarang ini, Pak, cuma tak ada tanda tangan secara tertulis, hanya centang. Apakah itu bisa mewakili dari sebuah kontrak secara tertulis atau bagaimana? Harus ada tanda tangan atau bagaimana? Karena saat ini cuma persetujuan secara centang di aplikasi kontrak kerja itu. Bagaimana Pak? Jadi tadi saya sampaikan, sepanjang misalnya, Ilham bisa meyakinkan bahwa kalau nanti ada apa-apa, ini bisa digunakan atau tidak ada penyangkalan dari dia. Itu tidak ada masalah, kalau tidak ada penyangkalan. Tapi kalau misalnya nanti orang bersangkutan, karena tidak pernah bertemu, hanya contrek saja, dia menyangkau, enggak saya enggak pernah pakai kayak gitu. Nah, ini artinya sistemnya ini harus hati-hati dipakai. Dalam artian bahwa pastikan sistem digital yang centang tadi, itu memang punya autentifikasi, sehingga ketika di-trash, yang centang itu siapa, itu jelas. Bahwa yang centang ini adalah memang dia. Enggak mungkin orang ini menolak ketika ditelusuri. Itu dia. Itulah mengapa misalnya ada sistem namanya barcode kan. Barcode kan gitu juga. Kalau misalnya kita ada satu dokumen, ini dokumen asli apa enggak sih? Nah, coba barcodenya kita scan. Oh, benar asli? Karena ada catatan tertulisnya. Nah, ini juga seperti itu sistemnya seharusnya. Kalau orang nanya, ini sebenarnya kontrak digitalnya asli apa? Itu palsu sih. Oh, silakan. Tres aja. Canda centang. Terus ada tanda tangan digital dalam bentuk misalnya barcode atau apa yang misalnya di-tres. Oh, iya benar. Itu orang itu yang kemarin ngasih saya tanda tangan digital ini. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita pahami. Jadi, jangan juga maksudnya percaya gitu aja bahwa, oh, ini jangan terlalu yakin gitu kalau misalnya kita udah cukup centang gitu. Tapi tiba-tiba nanti kemudian di kemudian hari orang ini bisa dinayang gitu. Wah, nggak benar tuh. Saya nggak pernah datang. Saya nggak pernah. Ternyata yang conteng itu kakeknya atau misalnya ibunya atau yang nggak tahu apa-apa gitu. Nah, ini juga bahaya. Jadi, oleh karena itu tolong pastikan sistemnya dengan baik. Makanya tadi saya bilang, ini banyak kok sistem-sistem gratis atau aplikasi gratis yang bisa digunakan untuk kontrak digital. Jadi, supaya ini bisa autentik. Seperti tadi, Privy gitu ya. P-R-I-V-Y gitu. Itu mudah sekali digunakan dan nantinya bisa memberikan autentifikasi. Nggak ada denial, nggak ada penyangkalan bagi orang-orang yang menggunakan kontrak digital tersebut. Terima kasih, Pak. Baik, Ilham. Oke, Pak Ari mau nanya ini. Kalau misalkan ada sangkalan, tapi bukan dari yang bersangkutan nih, Pak Ari. Tapi dari misalkan waktu saya fotoin seseorang, nah pada saat setelah foto, eh saat foto itu orangnya belum menikah nih. Tapi setelah fotonya saya publis di website saya, dia sudah menikah dan suaminya komplain nih. Kok istri saya ada di situ ya? Kok nggak izin sama saya? Jadi antara hukum hak-hak intelektual ini dengan hukum agama mungkin ya, harus izin suami. Ini gimana, Pak Ari, menyikapi ini, Pak Ari? Iya, betul. Memang untuk di Indonesia ini, namanya hukum perdata itu seperti itu gitu ya. Dalam artian bahwa setiap aset itu, aset orang yang menikah, itu dianggap jadi satu, harta bersama. Kecuali kalau ada perjanjian peranikah, yaitu pemisahan harpa. Nah itu beda gitu ya. Sehingga namanya ketika kita ini prinsipnya, prinsip dasar ya, ketika misalnya si istri menjual rumah, misalnya, ya dia harus izin suaminya kalau nggak ada perjanjian pisah harta. Termasuk tadi ketika misalnya aset digital dalam hal ini fotonya dia gitu ya, untuk dia mau kasih izin ke siapapun gitu ya. Nah dia harus jelas, juga minta izin dari suaminya gitu, untuk menyatakan hal itu. Itulah mengapa memang kita harus hati-hati nih, kalau dengan orang yang sudah berkeluarga gitu ya, dalam artian bisa suami, istri, maupun anak ya. Jadi ini juga harus hati-hati anak juga, karena sebelum anak berusia 18 tahun, sebelum seseorang berusia 18 tahun, dia masih tanggung jawab keluarganya gitu. Untuk kontrak pun, untuk kontrak gitu ya, orang di bawah 21 tahun dianggap belum dewasa. Jadi orang bisa tanah tangan kontrak itu setelah umur 21 tahun. Kalau di bawah 21 tahun, yang tanah tangan walinya gitu. Nah ini juga harus hati-hati juga. Jadi lah hubungan keluarga ini, kita di Indonesia ini harus hati-hati. Masalah rumah tangga si suami istri, termasuk juga antara orang tua dan anak itu. Ini yang harus kita jaga. Oke, Pak Ari saya melanjutkan yang barusan disampaikan tentang tanda tangan kontrak harus sudah usia 21 tahun. Nah teman-teman, di sini ada yang pekerjaannya adalah memotret buku tahunan sekolah. Nah berarti sebaiknya perjanjiannya bukan dengan siswanya ya? Bagaimana Pak? Betul, betul. Itu betul. Jadi sebenarnya yang tanah tangan itu, kalau di bawah usia, di bawah 21 tahun itu harusnya orang tua murid. Dalam arti orang tua atau wali. Itulah mengapa ya. Ini juga dalam konsep di sekolah juga kan, ketika orang tua menyekolahkan anaknya gitu ya, itu kan tanah tangan orang tua dan wali. Mematuhi segala blablabla, orang tua dan wali yang tanah tangan gitu. Bukan anaknya, karena memang yang berkontrak itu sebenarnya orang tua dan orang tua dari si anak tersebut gitu, dalam hubungan perdata ini gitu. Jadi memang menurut saya itu juga harus hati-hati di sini, ketika kita juga menggunakan model anak gitu kan, model anak untuk foto maupun video, nah ini juga harus hati-hati juga gitu, berkenaan dengan hal itu. Luar biasa. Ini kami di sini terbengong-bengong, Pak. Iya, iya. Banyak sekali yang belum kita ketahui dan ternyata banyak pelanggaran mungkin ya yang kita lakukan. Baik, jadi Pak Ari sedikit cerita nih, tahun lalu kan kita fotowik juga bulan puasa ya, bulan Ramadan. Nah itu satu minggu atau dua minggu setelah acara, ikut kelasnya Pak Ari, kami di file studio, langsung dihadapi dengan kejadian bahwa foto kami digunakan oleh salah satu departemen store promo tokonya selama bulan Ramadan tuh, Pak, kemarin. Yang Pak Ari sampaikan, memang sangat relevan sekali, Pak. Sangat relevan. Jadi, Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pak Ari. Terima kasih banyak, ternyata bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, dengan cara yang baik-baik. Atau harus ke meja hijau. Walaupun awalnya agak tegang-tegang dulu nih, memang mereka menyangkal bahwa, kan saya dapatnya dari Google. Wah, di Google bisa segede gitu ya, gitu. Fotonya dicetak, satu toko gede, Pak. Itu gede banget, Pak. Jadi, wah ini satu titik nih, saya nyari titik yang lain, gitu. Oh ternyata nggak ada. Jadi terima kasih sekali, Pak Ari. Ini luar biasa. Sarannya, nasihatnya dari Pak Ari, sangat bermanfaat sekali bagi kami waktu itu. Nah, menyambung itu lagi, kasus yang tahun lalu kami alami, Pak. Untuk fotografinya, Alhamdulillah, sudah mendapatkan kompensasi ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, di foto itu kan ada modelnya. Apakah model itu berhak juga untuk mendapatkan kompensasi? Adakah undang-undang yang melindunginya? Atau kompensasi model itu harus dari kami fotografernya? Seperti itu, Pak. Iya. Jadi, inilah gunanya tadi kontrak tadi, gitu ya. Jadi, memang menurut saya, kalau memang awalnya sudah jelas bahwa tujuan dari foto-foto model ini adalah untuk komersialisasi produk atau segala macem, gitu. Di kontraknya harus jelas kita sebutkan bahwa model ini mengetahui bahwa nantinya foto dia akan digunakan oleh produk tertentu, untuk jangka waktu tertentu, untuk di wilayah tertentu, gitu ya. Untuk produk tertentu, gitu. Itu harus jelas sekali disebutkan di situ. Dengan bayaran tertentu, gitu ya. Itu jelas sekali di situ, sehingga dia mengizinkan untuk hal seperti ABCDIF tersebut. Sehingga nantinya kemudian ketika ke depan ada komplain dari siapapun segala macem, ya kita tinggal tunjukkan. Anda kan dari awal sudah setuju untuk produk ini, jangka waktunya segini, wilayahnya ini, dan juga untuk bayaran segini. Jadinya sudah harusnya clear. Tadi model clearance tadi, gitu. Jadi harus di depan, seperti itu. Jadi bukannya lagi kompensasinya itu nanti dibicarakan di belakang. Bukan. Harusnya sudah di depan, sudah disampaikan mengenai hal tersebut. Nah, ini yang bedanya dengan kalau kita misalnya foto candid orang lain. Foto candid orang lain, misalnya ada orang lagi ngopi, gitu ya. Lagi ngopi di kafe. Wah, kita ngeliat, wah keren banget nih. Gayanya anggun banget nih. Kita foto dia, jepret. Lalu kemudian fotonya ini ternyata klien kita tertarik untuk memakai. Wah, saya punya produk kopi nih. Keren banget jadi iklannya. Saya bodong pakai foto ini. Eh, tunggu dulu nih. Untuk pakai foto ini, yang tadinya saya foto candid, ini harus saya menekin dulu dari si orang tersebut. Makanya kita datang. Boleh nggak saya pakai ini? Nah, baru itu biasanya ada transaksi, itu ada diskusi tentang negosiasi mengenai kompensasi. Itu akan lebih sulit. Makanya menurut saya, kalau untuk memang model ini sudah dari awal, kita tahu untuk komersialisasi, langsung aja dari awal kita kasih kontrak yang detail tentang masalah tadi, penggunaan-penggunaan, terlangsung kompensasinya. Untuk bisa mengamankan ketika misalnya ke depan nanti ada pertanyaan dari pihak manapun. Karena ini udah banyak kejadian, misalnya kita tahu lah ada beberapa produk yang menggunakan karyawannya untuk promo produknya, ternyata begitu karyawannya keluar, komplain dia. Kok saya udah keluar, foto saya masih ada. Dipakai untuk promosi produknya perusahaan saya dulu. Wah, ini kan nggak masalah, karena dalam perjanjian kerja dengan karyawan atau peraturan perusahaan, nggak ada tuh karyawan diwajibkan menjadi model, nggak ada. Nah, ini makanya harus jelas dari awal, untuk memang kalau kita sebagai fotografer diminta untuk melakukan hal itu, langsung sampaikan, sodorkan untuk kontrak yang detail tersebut, sehingga nantinya harapan kita ke depan, nggak ada lagi masalah yang membuat kita jadi pusing kepala. Baik, teman-teman dari online yang mau nanya silahkan. Dari siapa? Kang Fusli? Padli, siapa tuh? Dari selografi, teman-teman online silahkan. Halo selografi, silahkan open mic-nya, open videonya silahkan langsung bertanya bersama beliau. Bisa? Open mic-nya? Kalau nggak kita bacain aja nih. Oke, kita coba bantu bacain aja ya. Oke, baik. Ini Pak Ari pertanyaan, jika kita upload di media YouTube, apa kita perlu izin juga ke pemilik lagu, Pak? Karena di YouTube setahu saya sudah otomatis ada pembagian monetize-nya sesuai lisensi. Oke, ini kalau videografer ya, videografer wedding, terus kemudian pakai lagu komersil, lagu orang lain gitu ya, yang populer, terus di upload ke YouTube gitu ya. Betul, karena YouTube itu sebenarnya dia punya namanya digital, apa namanya, satu sistem gitu ya, yang tiba-tiba nantinya begitu kita upload, itu sudah langsung men-scan sendiri. Oh, ini lagunya sini, lagunya sini, lagunya sini. Sistemnya itu akan langsung kontak si pemilik karyanya tersebut atau pemegang hak ciptanya untuk nanya nih sistemnya YouTube. Ini dijinkan nggak nih orang ini untuk pakai lagu-lagunya? Kalau nggak dijinkan, biasanya tak down. Artinya nggak bisa tayang. Atau kalaupun tayang, di-mute gitu. Nggak ada musiknya gitu. Tapi ada juga, bisa juga, tiba-tiba pemegang hak ciptanya bilang, oke, nggak apa-apa deh. Silahkan tayangin aja. Tapi gue dapet ya nanti adsense-nya dari sini. Nah, itu bisa juga kayak gitu. Jadi, ini sangat tergantung sekali memang dari keputusan si pemegang hak yang difasilitasi sama si YouTube ini. Supaya nantinya begitu video ini tayang, si pemegang hak ini juga selalu mendapatkan manfaat ekonomi atau kompensasi dari adsense yang dibuat ini. Karena mungkin saja, bisa jadi nanti semua adsense diambil sama pemegang hak. Jadi foto ini, video ini, begitu tayang, foto-foto atau video begitu tayang di YouTube, itu walaupun misalnya ternyata banyak iklannya, pemasukan ini bisa diambil alih 100% oleh si pemegangnya gitu. Si yang uploader ini bahkan nggak dapat apa-apa. Karena YouTube melihatnya bahwa ini penggunaan lagu. Penggunaan lagu yang populer yang dipiliki oleh pihak lain. Jadi, mau dia nanti iklannya sebanyak apapun, kalau misalnya si pemegang haknya ini bilang, pokoknya 100% saya, dia nggak boleh dapat apa-apa. Bisa aja kayak begitu. Nah, ini kan akhirnya tergantung pertimbangan kita. Kita mau nggak digituin? Apakah kita rela digituin? Kalau kita rela, ya silahkan aja. Tapi kalau kita nggak rela, ya jangan pakai lagu dia. Tadi yang saran saya, pakai lagu-lagu yang Creative Commons license, yang free, yang bisa kita gunakan tanpa kita bermasalah dengan pemegang hak cipta lagu yang populer. Baik, mantap sekali penjelasan ya. Yang di studio masih cengong-cengong nih ya. Banyak insight baru ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari teman online, ada siapa nih Kang Fusui? Ada. Oleh Muhammad Fadli. Oke, Mas Fadli, mau nanya langsung, boleh? Oke, kalau nggak saya bacain aja ya. Oke, begini Pak Rik, kalau vendor foto meng-hire photographer lain, hasil fotonya dimiliki oleh siapa? Si photographer ataukah vendornya? Atau brandnya? Perusahaan yang meng-hire dia? Oke, oke. Ya, jadi gini, kalau di undang-undang hak cipta, di undang-undang hak cipta sih jelas bilang gini, bahwa setiap kalau kita dapat pesanan dari orang lain, maka pemegang hak cipta atas karya pesanan ini sebenarnya adalah milik si pembuatnya. Kecuali diperjanjikan lain. Jadi bisa saja si perusahaan itu tiba-tiba karena dia, wah gede banget nih ordernya gede segala macem. Terus dia bilang, dikasih kontrak bilang, pokoknya nanti semua hasil foto kamu itu jadi milik saya ya, jadi kamu nggak boleh lagi pakai-pakai foto itu karena saya sudah bayar gede nih ke kamu. Nah, itu bisa kayak begitu. Artinya kita udah nggak punya hak lagi. Kasihin foto kita, masukin ke dalam disk atau dalam itu, penyimpan, kirim ke dia semua. Udah, kita nggak bisa ngotak-ngotak apa-apa. Kecuali kalau kita mau ngomong gitu bahwa saya boleh nggak mencantumkan apa namanya, satu klausula yang bilang bahwa saya boleh pakai promo aja untuk katalog saya gitu. Nah, bisa juga. Nanti kita ngomong gitu, tambahin klausulnya bahwa, oke, saya nggak akan megang hasilnya, silakan, tapi saya boleh dong minta salinan untuk sekedar katalog saya gitu. Jadi, untuk promosi kegiatan saya, nggak akan saya jual lagi. Nggak akan saya jual, tapi akan saya jadikan sebagai satu katalog yang menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan. Nah, itu seperti itu. Jadi, silakan aja dijelaskan dalam kontraknya atau dipertegas karena bagaimanapun juga kalau misalnya nggak ada kontraknya nih, nggak ada kontraknya, artinya kita memegang hak cipta atas karya tersebut, tapi begitu ada orang-orang di sini, nah, ini juga harus hati-hati. Begitu kita nanti kita komersialisasikan kayak tadi kasus yang minum kopi tadi, gitu ya, wah, orang-orang ini bisa komplain nih, loh, Anda foto-foto saya kan untuk keperluan perusahaan saya, kenapa jadi untuk iklan, gitu. Nah, ini juga jadi masalah karena orang-orang ini pasti nggak akan rela. Begitu kita dapat kompensasi uang, dia nggak dapat, padahal dia pakai foto kita, pakai foto wajahnya kita, wajahnya orang-orang tersebut. Nah, ini juga yang harus diperhatikan sama teman, sehingga sekali lagi semuanya sangat tergantung betapa detailnya kontrak tersebut menyatakan. Jadi, harus makanya kalau misalnya nanti berhubungan dengan pihak siapapun, klien, korporat maupun personal, tolong diperhatikan sekali detailnya kontrak tersebut, sehingga harapan kita nantinya jelas ke dua belakang pihak, jangan sampai nanti berantem di belakangan belakang hari, itu karena tidak jelasnya ketentuan dalam kontrak. Seperti itu. Baik, sungguh luar biasa. Mungkin Kasmi, ada yang mau menanggapi, silakan. Ya, saya ingin memperlebar. Memperlebar. Nyeri masalah, jangan. Pertanyaan saya ini, Pak. Pertanyaan saya, kami di file studio, sering membuat workshop. Kemudian membuat modul-modul untuk pengajarannya, materi-materi modulnya. Kemudian, apakah itu dilindungi juga? Misalkan, materi itu disebarluaskan, atau dibuat, diadaptasi, gitu. Apakah kami bisa menuntut hak ekonomi? Gitu. Kemudian, lanjutannya adalah, kalau workshop itu kemudian direkam seperti saat ini, Pak. Apakah kami diperbolehkan untuk mengupload itu di YouTube atau memonetize lagi? Seperti itu, Pak. Oke. Yang pertama, jelas, modul itu dilindungi dengan hak cipta sebagai karya tulis. Jadi, karya tulis itu buku, novel, dan lain-lain, taska, film, segala macam, termasuk adalah modul-modul tadi. Sehingga, begitu modul-modul tadi itu misalnya ternyata disebarluaskan dengan cara dijual, diperbanyak, dijual, segala macam. Nah, jelas, si pembuat modul awalnya ini atau pemegang hak cipta atas modul ini berhak mendapatkan kompensasi dari segala penggandaan untuk pendingan komersil. Itu jelas sekali. Sehingga memang kita perlu sampaikan kepada pihak-pihak lain, kalau misalnya untuk hal ini. Sedahkan kalau untuk pendingan pendidikan, artinya teman-teman kita mau nyebarlaskan sekedar untuk pendidikan, nggak ada masalah. Tapi ketika misalnya ternyata modul-modul itu diperbanyak, dia bikin pelatihan sendiri, berbayar pula. Jadi masalah di sini kemudian. Itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, untuk kegiatan seperti ini, maksudnya, ini juga sekali lagi kita harus paham banget bahwa apa yang divideokan seperti ini adalah sebenarnya juga lingkupnya adalah untuk kegiatan ini. Begitu nanti di-upload di luar dalam hal di YouTube yang memungkinkan AdSense dalam hal ini sehingga nanti mendapat pemasukan dari situ, itulah mengapa orang-orang yang ada di dalam ini juga harus dimintai persetujuan seharusnya. Sehingga oleh karena itu memang itu prinsip dasar ya. Artinya ketika mendapat keuntungan dari apa yang disampaikan orang-orang termasuk keterlibatan orang-orang ini, maka tentu saja secara harusnya orang-orang ini juga dimintai persetujuan. Karena itu penggunaan secara komersil sebenarnya. Itulah mengapa kemudian dalam beberapa konferensi, seminar, atau segala macam itu dari awal sudah disampaikan sebenarnya oleh penyelenggara. Nanti acara ini direkam ya dan juga acara ini akan ditampilkan, di-upload di YouTube. Kalau Anda keberatan nggak usah datang di acara ini. Jadi udah jelas dari awal itu seperti itu. Sehingga orang yang datang ke sini dia udah baca harusnya ketentuan itu dan harus sudah setuju untuk nantinya kegiatan ini direkam, didokumentasikan, di-upload kemana-mana tanpa ada masalah di kemudian hari. Itu sebenarnya seperti itu. Penyelenggaraan-penyelenggaraan MICE biasanya yang baik itu seperti itu. Nah, terkait video ini Pak, apakah Bapak mengizinkan? Langsung untuk kami upload di YouTube. Karena demi menyebarluaskan informasi ini Pak. Terima kasih Pak. Demi kepentingan pendidikan. Terima kasih Pak Jakwari. Baik, ada lagi penanya? Silahkan. Yes, silahkan. Oke. On cam aja. Mas Surya. Mas Surya. Halo. Beli Surya boleh? On cam? Beliau adalah fotografer interior dan hotel ya di Bali ya. Nah, ini kayaknya seru nih pertanyaannya nih. Silahkan, Beli. Enggak, enggak. Selamat siang. Nah, mau menyambung yang kesnya Mas Fadli. Audionya kecil, Beli. Boleh diperbesar suaranya? Tes, tes. Nah, itu. Oke, silahkan. Menyambung dari kes Mas Fadli aja nih. Kalau seandainya kita memang tidak ada kontrak berdasarkan asas percaya Pak. Best friend forever lah istilahnya. Nah, tapi pada saat nanti suatu ketika kita agak renggang terus kita istilahnya mendirikan proyek sendiri. Ini fotografer yang kemarin telah karya kita ini seandainya dikasuskan oleh si fotografer itu apakah itu masih kita punya hak enggak Pak untuk foto itu. Jadi foto-foto jadi silahkan katakan hotel lah bicarakan. Hotel. Kita di-hire nih sama vendor si agency. Si agency meng-hire fotografer si A. Nah, si A meng-offer ke kita ini Pak. Ini sudah berjalan sekitar kurang lebih 4 tahun proyek ini lama. Terus kita bisa. Nah, pada saat bisa kita memang tidak ada kontrak sama sekali itu di depan. Nah, apakah kita bisa untuk membuat portfolio kita dengan foto-foto yang ada dengan dimana itu adalah hak kita sendiri? Seandainya itu ada dipermasalahkan apakah kita memiliki hak untuk foto-foto itu? Terima kasih sebelumnya. Oke, jadi ini hubungannya hubungannya tadi fotografer, agency, sama hotel ya. kita ambil contoh gitu ya. Ya, betul. Dalam hubungan tiga hubungan ini, tiga pihak ini, biasanya ya, biasanya hotel ini tidak mau tahu, dia hanya mau berhubungan dengan agensi. Artinya, agensi ini harus memberikan clearance apapun terhadap hotel ini. Dimana hotel ini nggak mau tahu, saya pokoknya. Nanti kalau ada apa-apa di, apa namanya, agency yang tanggung jawab. Artinya, tadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya memang tidak ada perjanjian secara tertulis yang menegaskan bahwa foto-foto ini hak ciptanya berhali ke, menjadi milik hotel gitu ya. Artinya, si agensi bebas pakai foto-foto tersebut untuk portfolio maupun untuk kejahatan apapun. Tapi, kalau ternyata kemudian hotel ini bikin kontrak yang jelas bilang bahwa foto-foto nanti, foto-foto hotel saya, pokoknya saya ambil semua ya, termasuk salinannya. Jadi, sehingga Anda sebagai agensi maupun fotografernya siapapun yang terlibat tidak boleh lagi menggunakan foto-foto hotel saya. Nah, itu jelas, clear, bahwa gak ada nih agensi main-main lagi. Tapi begitu tadi, gak ada aturannya, jadi si hotel cuma ngasih duit. Tolong dong bikinin saya foto-foto hotel-hotel ini dengan baik, nih, 500 juta misalnya. Udah, dikasih duit tolong nih sama SPK kan biasanya, surat perintah kerja gitu ya. yaudah, artinya foto-foto ini itu dalam artian bisa digunakan untuk kebencian lain gitu, artinya bebas. Tapi hati-hati nih, ketika foto itu menyangkut orang. Nah, ini tadi saya sampaikan gitu ya. Kalau foto ini nanti ternyata menunjukkan karyawan hotel, pekerja hotel, manajemen hotel. Nah, ini harus hati-hati. Begitu once nanti foto-foto ini kemudian kita pakai untuk bebas termasuk komersialisasi, dalam arti untuk iklan, untuk segala macam ini, mungkin saja mereka akan komplain gitu. Karena dalam perjanjiannya gitu ya, nggak ada tuh saya dijadikan model oleh Anda gitu, nggak ada perjanjiannya. Jadi, Anda harus jelas dong dari awal bilang ke saya bahwa foto-foto yang diambil tadi mau digunakan sebagai model nantinya atau sebagai promosi produk, segala macam. Nah, itu juga. Makanya hati-hati kalau orang ya. Tapi kalau misalnya tadi motet hotel dalam artian tamannya hotel, kemudian kolam berenangnya hotel, ya nggak. Mungkin nggak ada masalah gitu ya kalau kita mau untuk penggunaan di foto-foto untuk kegiatan lain. Tapi, kalau menyangkut orang ini kita harus hati-hati. Karena setiap orang ini punya like and dislike. Kalau dia suka, mungkin dia oke. Ah, oke. Saya senang kok. Tapi kalau dia nggak suka, wah, bisa memperkarakan apapun walaupun bukan masalah hukum. Tapi kalau dia nggak suka, ini bisa dibawa-bawa kemana-mana. Makanya hati-hati dengan memperlakukan foto orang. Ini satu prinsip yang memang harus dipegang oleh fotografer. Mas. Kalau untuk model, kita selalu sediakan model rilis kopak itu walaupun antara model ataupun staff dan segala macam. Nah, yang di sini yang mau saya pertegaskan adalah hotel, agensi, production, production house yang ada di, banyak saya di Bali, dari production house yang saya. Nah, saya ini adalah di-hire oleh si production house-nya, Pak. Bukan dari agensinya atau dari hotelnya. Nah, setelah sekian tahun, ini istilahnya, saya kan mau bikin bendera sendiri nih. Oke. Saya memang tidak ada kontrak sebelumnya dengan si production house-nya ini. Oke. Dari production ini, apakah saya bisa menggunakannya itu? Foto-foto itu. Nah, seandainya nanti ada diklaim, uh, nggak bisa dong, itu kan kita meng-hire dirimu nih untuk memotret, tapi kan dimana itu adalah hak kita? Apa istilahnya hasil karya kita? Itu kita punya hak nggak sih, Pak, sebagai fotografer ke production house-nya? Itu maksud saya. Iya. Itu tadi makanya lihat kontraknya. Kalau nggak ada kontraknya sama sekali, cuma dikasih duit aja dengan SPK, artinya karya-karya foto kita itu memang jadi milik kita aja. Jadi, kita udah kerja, kasih ke dia, dan salinannya bisa kita pakai untuk ngapain-ngapain. Maksudnya untuk kepentingan-kepentingan kita. Tapi, kalau dari production house udah ngasih kontrak jelas, bahwa nanti karya-karya buat kamu nggak boleh. Masih untuk kegiatan-kegiatan lain, pokoknya kasih ke saya semua salinannya, apapun, sehingga nanti Anda kosong pokoknya segala macam. Karena ini saya mau pakai. Nah, itu jelas. Artinya kita nggak boleh ngapain-ngapain. Makanya sekali lagi, lihat kembali kontraknya, lihat kembali persetujuannya, termasuk mungkin balasan-balasan email atau WhatsApp, itu juga bisa digunakan oleh pihak lain untuk mempertegas posisinya. Mungkin saja nggak ada kontrak, tapi di email jelas bilang, nanti jangan pakai foto-fotonya ya. Pokoknya foto-fotonya harus disimpan atau dikasih kita semua. Nggak boleh dipakai untuk apa-apa. Nah, itu bisa jadi kontrak. Kalau kita kemudian mengiakkan gitu, oke, jadi kontrak tuh nanti sebagai satu kontrak sederhana antara percakapan melalui komunikasi baik elektronik maupun non-elektronik seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Ari. Iya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Pak Ari, mau nanya? Online bisa ada nggak? Nggak ada ya. Oke, Pak Kasmi, silakan. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, ini udah jam 12 ya, nggak kerasa. Pak Ari, Bapak kan sebagai ini ya, staff ahli menteri bidang reformasi birokrasi dan regulasi. Nah, beberapa waktu lalu kami melihat untuk di musik regulasinya luar biasa bagus ya, menarik gitu ya. Betul. Perlindungannya, kemudian kompensasinya membuat fotografer iri kayaknya. Iri, tanah iri. Senang banget, disayang banget ya gitu ya. Nah, kemudian beberapa bulan lalu sempat fotografi Indonesia heboh dengan foto sepuasnya, bayar seikhlasnya. kemudian rame kemana-mana gitu kan. Nah, apakah untuk fotografi sudah ada atau akan dibuat regulasi mendetail untuk persaingan usaha misalkan, atau hal-hal lain ya, di luar tadi tentang hak cita. Begitu, Pak. Ya, jadi ini kita bicara tentang ini ya, tentang lembaga manajemen kolektif sebenarnya. Kenapa si musik ini dia bisa melakukan hal itu karena dia punya lembaga manajemen kolektif yang memungut royalti atas setiap penggunaan karya-karya musik yang digunakan untuk komersil gitu. Dan ini sudah terjadi sejak tahun 90-an oleh KCI gitu. Jadi, udah lama sekali mereka memang membangun sistem ini untuk supaya akhirnya bisa mapan seperti sekarang ini gitu. Nah, kalau untuk fotografi, menurut saya ini bisa juga apa namanya, termasuk dalam penerbitan juga sebenarnya. Dimana saat ini sudah ada LMK penerbitan. gitu ya. Udah ada LMK penerbitan yang mana memang sedang kita perjuangkan nih supaya nantinya para penulis, kemudian fotografer, dan lain-lain ini juga bisa punya hak ketika karya-karyanya, kalau buku itu difotokopi di mana-mana gitu ya. Banyak difotokopi. Kemudian, kalau fotografer itu foto-fotonya dipakai kemana-mana gitu. Apa namanya tadi. Misalnya, tiba-tiba di depan store pakai. Kemudian food photographer itu karyanya dipakai di menu segala macem gitu. Nah, ini kan sebenarnya mungkin saja ya. Mungkin saja orang-orang itu sebenarnya pengen minta izin tapi nggak tahu kemana gitu ya. Jadi mereka main comot-comot aja gitu. Nah, dengan adanya lembaga menegurian kolektif ini, pada dasarnya memudahkan nih orang-orang yang ingin menggunakan karya tadi. Jadi, mereka sebenarnya bisa aja comot-comot karya-karya dari mana-mana tapi tetap harus bayar. Nah, bayarnya kemana? Dikumpulin di LMK ini, lembaga menegurian kolektif. Yang nanti dia akan membayar atau mendistribusikan royalti yang dikumpulkan ini kepada anggotanya. Anggotanya siapa aja? Bisa penulis, bisa fotografer, bisa apa namanya juga kemudian desainer grafis dan lain-lain yang karyanya memang dipakai banyak di apa namanya oleh publik gitu untuk kepentingan untuk kepentingan tadi komersil khususnya gitu. Nah, itu yang kita lagi upayakan. Tapi sekali lagi, ini bukan pekerjaan yang mudah gitu ya. Jadi, mungkin memang teman-teman ini nanti perlu ngobrol tuh KLMK Penerbitan. Nanti mungkin setelah ini bisa ya kita ini lagi lanjut gitu ya. Supaya nanti bisa nempel nih. Selama ini mereka anggotanya penerbit dan penulis buku gitu selama ini. Tapi di luar negeri konsepnya adalah memang semua barang cetakan gitu. Hal-hal yang bisa dicetak. Buku, poster, foto, dan lain-lain yang cetak itu bergabung tuh dalam satu LMK itu. Sehingga nantinya setiap penggunaan komersil dari ini kita nggak perlu capek-capek ngejar-ngejar mereka. Biar yang ngejar ini LMK nantinya. LMK ngejar-ngejar, semua ngumpulin royalti. Nanti kita tinggal nunggu aja dibagikan setiap tahunnya biasanya tuh. Hasil royalti dari penggunaan karya-karya kita termasuk fotografi. Nah itu mudah-mudahan ke depan seperti itu. Jadi pemerintah mencoba nanti juga kita fasilitasi hal seperti itu kalau memang teman-teman masyarakat komunitas fotografi ini berminat untuk menggunakan sistem seperti itu gitu ya. Harapan kita ya nanti ke depan semua barang-barang cetakan gitu ya. Foto, poster, buku, dan grafis segala macam itu bergabung gitu untuk bisa mendapatkan tadi manfaat ekonomi seperti yang dirasakan teman-teman di sisi. Seperti itu. Baik Pak Ari, tidak terasa waktunya sudah satu jam. Sudah satu jam nih. Baik. Baik Pak Ari, mungkin kita akhiri closing statement dari Pak Ari nih. Pesan-pesan buat kita nih fotoprener Pak. Iya. 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 senang sekali bisa ketemu teman-teman di sini yang pasti teman-teman sebagai fotografer ini tetap harus menjaga profesionalitas yang mana profesionalitas ditunjukkan dengan adanya tadi kontrak-kontrak yang jelas ketika berhubungan dengan klien-klien manapun gitu ya. Itu yang paling penting karena dengan kontrak inilah kita bisa melindungi diri kita dari segala resiko hukum yang mungkin akan kita temui di kemudian hari. Oleh karena itu jangan pernah sungkan-sungkan untuk membaca menanyakan menuliskan apa-apa saja yang disepakati dengan klien kita sehingga nantinya bisa mengamankan posisi hukum kita di kemudian hari. Makasih. Baik. Baik. Terima kasih boleh tepuk tangan teman-teman. Terima kasih luar biasa. Pak Ari sebelum meninggalkan ruangan kita foto bareng dulu via Zoom seperti biasa. Silahkan Bapak Operator. Sekalian kita tip-tip salam ya ke Mas Menteri ya. Saya lihat di IG Story mau lari bareng katanya nanti sore. Iya lah. Cocok nih. Cocok nih. Mungkin bisa ajak ke cabor lain Pak. Lagi musuh sepeda kan ya. Pak Ari punya sepeda juga gak Pak? Enggak. Kamu punya sepeda. Kiranya diikut demam road bike juga nih. Oke. Baik. Yuk. Siap. Teman-teman yang online boleh dimunculkan videonya. Silahkan. Teman-teman online boleh muncul videonya kita foto bersama dengan Bapak Ari Julia Ragema. Mbak Ayu boleh ikut loh Mbak Ayu. Yang studio apa sih ya? Yang studio sini aja. Sini-sini. Iya sini. Sini-sini. Ini kelihatan gak sih? Oh kelihatan di bawahnya. kelihatan. Oke. 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 Siap. Mas operator. Sekali lagi. Oke. Sok-sok gak apa-apa. Sok. 123 lagi der. Suara nawa. Oke siap yuk. 1 123 Sekali lagi slide 2. 123 Sekali lagi der. Sekali lagi der. Sekali lagi. Pak Ari-nya di pin. Biar bareng sama kita. Biar gede di TV. Pari-pari. Nah. Pak Ari-nya di pin dulu. Diklik dua kali. Klik-klik. Digedein Pak Ari-nya. Oke. Bisa gak? Ininya view-nya der. Ganti der. Jangan galeri view-nya. Nah. Ini sama Pak Ari. Kita bersama Pak Ari di studio. Gede deh Pak Ari-nya nih. Berkamera dolar boleh. Oke. Siap yuk. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Ari. Jaga kasih. Lalu salam untuk Mas Menteri. Salam. Mbak Ayu juga. Mbak Ayu terima kasih banyak bantuannya. Ada Mbak Sherly juga ya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ari. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai ketemu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman yang online. Kita break dulu shalat zuhur. Nanti masuk lagi jam 1 kurang 15 ya. Oke teman-teman juga boleh screenshot, boleh ikut upload di instastory-nya dengan mention atau tag file at file studio dengan hashtag file photo week 2021 dan hashtag belajarnya di file. Kita ramaikan jaga dunia maya. Mereka yang tidak beruntung ikut kelas kita ya. Eh luar biasa. Oke terima kasih. Ketemu lagi nanti jam 1 kurang 15. Baik. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih. Ini karena aku masih co-host. Terima kasih. Salam buat Mama ya. Oke. Ini aku jangan dijadiin co-host dulu deh. Aku nggak bisa live. Nanti. Kenapa? Oh iya. Oke nanti di remove. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bayu berarti langsung di end meeting aja nggak apa-apa Mbak. Nanti kita re-login lagi. Oh gitu oke. Thank you. Ya dadah. Terima kasih. 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 Terima kasih.